Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk ibadah Sehat tetapi tidak digunakan untuk ibadah ya sia-sia Karena itu sehat dan digunakan untuk ibadah Begitu juga kalau kita ini dikersaake Dipercepat kewafatan kita juga wafat yang husnul khotimah Bahagia yang luar biasa Al-Fatihah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terakhir kita sudah sampai pada ayat Nggak punten ya minggu yang lalu di luar Dugaan Mestinya Kita tetap tidak libur Tapi karena gusti Allah itu Lebih kuoso dari apa yang kita rencanakan Oleh karena itu panjengan kalau gak ada rencana Gak usah mentarget kalau rencana itu harus berhasil Planning bagus Planning itu bagus Tetapi semuanya kita ini harus belajar Kita ini hanya sebatas Dua rencana Gusti Allah yang mempunyaku kuasa Dan kersani gusti Allah itu Aduzubillahimnas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina yang kudunam Kan itu ya Misakihi wa yaktaunama amarollahu bihi Ayusura yufsiduna fil-or Ula'i kahumul khasirun Nah ini ayat ini merupakan penjelasan dari Wama yudillubihi illalfasyakin Ketika gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat lembut-lembut itu Maka dengan penciptaannya ada orang yang tetap beriman Dan ada orang yang disasarkan Masalahnya ngilok-ngilok na gusti Allah Masalahnya Masalahnya languk Gaya pirus Gaya bakteri Gaya bikin jamur Jamur juga penyakit Kalau jamurnya yang mempahayakan Tetapi jamur juga menjadi Makan yang enak ya Jamur apa bu yang enak Jamur merang Jamur Kuping Jamur kuping Jamur kuping Jamur Ada lagi jamur Tetapi ada juga jamur yang Paling kecil yang nempel di ibu-ibu Panu Panu ini ke jamur pak Hati-hati Ibu-ibu yang Periskan Diserang jamur Orang-orang Pasek itu siapa Aladina yang Kuduna ahlawahi Mimbak dimisakihi Jadi dari dulu Klasifikasi Tiang ini Ini zaman nabi Aladina tegeset tiang-tiang Karena tiang elek Jangan tiang Uwong-uwong Sifat dari apa Sifat dari siapa Al-Fasikin Yaitu siapa Yang diput Orang Pasek itu Adalah Orang-orang Yang Kuduna Yang membatalkan Membatalkan Ahlawahi Dengan siapa Dengan siapa Yang bernama Allah Makanya sahadat Harus di Ilmu Nisa Istu Jadi Ruh kita Itu dulu Menyatu dengan Gusti Allah Ketika ditiupkan Kedalam Jasad Jasad Ini ternyata Membungkus Sehinggalah Taklamunah Syai'ah Sehingga kita ini Tidak tahu apa-apa Yang mestinya Makanya kan ada Inna Lilahi Awalnya gitu Ini sudah Lilah Kemudian Supaya Inna Ilahi Roji'un Maka Bersyahadat Kembali Jadi bersyahadat itu Untuk bisa Wa inna Ilahi Roji'un Kalau orang yang Tidak bersyahadat Ya tidak Ilahi Roji'un Makanya Bisa Gentayangan Bisa Apa Cerita Nangoten Makanya Bersyahadat Yang kedua Syahadat itu Untuk Berjanji Makanya Disebut dengan Ahdawah Misak Misak Nah itu Berjanji Untuk apa Untuk bisa Nurut Marang Gusti Allah Nurut Dumateng Tuntunanipun Rasulullah Gusti Allah itu Ininya Ya Kunci Nyambungnya Itu Ada Pada Rasulullah Makanya Ingkuntum Tuntuh Hibbun Nallaha Fattabi Unni Menawa Panjenengan Kalau Demen Demen Itu Cinta Dumateng Gusti Allah Fattabi Ya Ya Nimanu Tonang Aku Kata Rasulullah Jadi Makanya Gak Bisa Dua Sahadat Itu Harus Menyatu Itu Asyadu Ala Ilaha Illawah Wasyadu Anak Muhammad Rasulullah Hanya Saja Misteri Bagi Kita Sinten Gusti Allah Dan Bagaimana Cara Bersaksi Kepada Rasulullah Ini kan Jadi Misteri Sekarang Asyadu Itu Bi ilmu Dore Saniki Kulo Bersaksi Kali Panjenengan Gusti Panjenengan Gusti Itu Sinten Nah Itu Yang Harus Dengan Pak Dosi Ya Mudah-mudahan Dengan Bagian Dari Cara Madosi Ini Ya Lewat Pengajian Ini Panjenengan Kan Kenal Asmanya Sinten Kalau Minggu Yang Lalu Biasanya Rebu Ada Jeje Tapi Jeje Tidak 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 Disitulah Kita Harus Belajar Meningkat Cara Beragama Itu Jadi Kalau Dulu Dua Minggu Yang Lalu Sudah Bisa Menjalakan Ada Istilah Syariat Tarikot Hakikat Makrifat Ngone Roso Itu Makrifat Nanggusti Allah Awalu Wajibin Alal Insani Makrifat Allah Bistirkan Yang Wajib Wajiban Lian Lian Ini Sajani Menuson Dengan Syahadat Itu Syahadat Perlu Dihilmoni Syahadu Allah Ilaha Ilaha Karena Ternyata Dari Dulu Menuson Itu Mempertuhan Itu Banyak Yang Dipertuhan Tetapi Hanya Satu Yang Hanya Allah Mempertuhan Kepada Agusti Allah Benar Melalui Siapa Yang Melalui Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Tuhan Yang Harus Kita Sembah Itu Tuhan Yang Diajarkan Oleh Siapa Rasulullah Oleh Petugasnya Jadi Rasulullah Petugas Rasul Utusan Petugas Delegasi Duta Dutanya Kusti Allah Karena Kusti Allah Orang Naja Wantah Botan Saket Ditingali Botan Saket Didelok Bila Kaunin Walak Launin Kusti Allah Botan Wujud Botan Wujud Rupa Rupane Nanging Wontan Bahkan Wontan Ini pun Lebih dekat Dari Apa Ulat Leher Yang Nempel Di Diri Kita Nah Ini Misteri Kan Kusti Allah Kono Orang Keto Orang Nangin Cedek Banget Cedek Tur Banget Sudah Cedek Banget Lagi Akrobu Ilahi Min Hablil Warid Lui Cedek Tinimang Urat Leher Sing Onang Gulumu Itu Tugasnya Rasul Tugasnya Ulama Cirinya Ulama Itu Yang Harus Bisa Meneruskan Tugasnya Rasul Menjelaskan Gaib Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat Aljin Ayat 26 Alimul Ghaibi Layur Hiru Ala Ghaibihi Ahad Dan Ila Manir Taw Min Rasul Rasul Nah Ketika Nah Ketika Orang Itu Sudah Percaya Sudah Ngerti Tetapi Mereka Membatalkan Yang Kuduna Itu Membatalkan Kembali Jadi Membatalkan Apa-apa Ahidahu Ilahim Pilkutubi Minal Iman Bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wassalam Jadi Membatalkan Kembali Yang Tadi Sudah Iman Itu Zaman Nabi Saniki Nopo Malik Saniki Kan Ngoteng Gambaran Nabi Saja Nabinya Tasi Wonten Ci Welo Welo Ci Wonten Ci Nyakseni Ci Hadir Kata Sing Membatalkan Dalam bahasa Yang lebih Jeleknya Itu Kembali Keku Kufur Mimba Di Misakihi Maksudnya Mimba Di Misakihi Itu Untuk Mengokohkan Setelah Mereka Bersahadat Setelah Mereka Berkeyakinan Percaya Duma Teng Rasul Makanya Akhirnya Rasul Itu Duko Duko Itu Marah Marahnya Itu Diungkapkan Dengan Satab Tariku Umati Alasalasin Wasab'ina Firkotan Suatu Ketika Umatku Juga Akan Terpecah Menjadi Paling Banyak Di Antara Kelompok Agama Nasroni Itu Hanya Dan Agama Yahuh Jadi Perpecahan Di Tengah Tengah Umat Islam Itu Akan Lebih Banyak Daripada Agama Yahudi Maupun Agama Nasro Nasroni Jangan Pun Kaget Jadi Kalau Sekarang Ono Islam Werno Werno Itu Oleh Karena Itu Yang Harus Kita Cari Adalah An-Najiyah An-Najiyah Itu Islam Yang Dijamin Seselamat Nopo Rasul Rasul Katanya An-Najiyah Itu Wama Maman Najiyah Itu Kelompok Islam Yang Diselamatkan Ini Kelompok Islam Yang Bagaimana Ahlus Sunnah Wal Wal Jamaah Nah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Juga Misteri Juga Rasulullah Membuat Teka Teka Sinten Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Ma'ana Alaihil Yauma Wa Ashabi Jawaban Rasul Ma'ana Alaihil Yauma Koyo aku Seperti sekarang Wa'ashhabi Dan Podok Bersama Dengan Para Soh Sohapat Nah Ini Ditapsiri Ono Imam Ono Ma' Ma' Mu' Anam Mursyid Adamu Muri Tapsirannya Makanya Harus Waspada Ngapun Tenggih Ini Bukan Ngarak Bukan Nite Istilahnya Bukan Menghakimi Kita ini harus Waspada Terhadap Banyaknya Kelompok-kelompok Umat Is Islam Harus Waspada Karena apa Karena dari banyak Kelompok itu Rasul Hanya menjamin Hanya satu Kelompok Yang dijamin Selamat Najiah Selamat Nah Karena zaman Rasul sendiri Ini sudah banyak Yang tadinya Sahadat Yang tadinya Iman Tahu-taunya Yang Kuduna Ahdawah Ahdawah Mimbadimi Misakhi Wayak Taunama Amarollahu Bihi Gambarannya Kados Nopo Tiang Sing Memutus Kembali Untuk Tidak Beriman Kepada Rasul Gambarannya Wayak Taunalan Podo Medot Soposi Aladina Yang Kuduna Ahdawah Mimbadimi Sakihi Medot Nopo Ma Amarollahu Bihi Medot Kepada Perintah Perintah Yang Sudah Di Perintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ma Itu Kepada Perbuatan Ma Inopo Mawon Pendamelan Amarokang Uis Perintah Sopo Allah Musti Allah Bihi Maring Ma Jadi Mereka Memutus Pengamalan Terhadap Semua Perintah Allah Itu Zaman Rosul Sudah Banyak Ada Sengoten Nopo Mali Semeni Semeni Kau makannya Panjengan Pun Istilahnya Itu Ya pun Gelok Pun Apa Sakit Hati Kalau Ya apa Ya ustakanda Nih Kau gak Nurut Nurut Memang Itulah Misterinya Gusti Allah Kepada Kita Ini Tugasmu Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Mengajak Menyampaikan Un'u Ila Sabili Rob Bikabil Hikmati Waw Men Wajah Dilum Bilati Ya Tetapi Sing Gai Gelem Itu Masih Wenangnya Gusti Gusti Allah Sing Yang Membuat Gelem Mau Yang Membuat Mau Gusti Allah Makanya Harus Disyukuri Panjengan Itu Bukan Wujudnya Mahunya Itu Yang Harus Kita Syukuri So Yang Berhubungan Dengan Gusti Allah Itu Sebetulnya Yang Mahunya Itu Mau Itu Masih Diggem Oleh Gusti Allah Mau Dalam Diri Kita Itu Daya Mau Daya 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 Mau Mau Maka Kalau duduk Duduk Itu Bung Kalau Sedang Duduk Santai Coba Jangan Pirsani Apa Ya Kerentek Ini Kerentek Ini Kerentek Ini Tapi Kerentek Ini Supaya Kerentek Ini Didudut Apa Didudut Bahasa Apa Didudut Jawa Ngaran Ini Aneh Aneh Dudut Kalau Nihat Yang Sunduh Betul Ngertes Kadang Kadang Saya Dudut Ditarik Supaya Kita Ini Tarikan Al-Busti Allah Kenceng Ya Insya Allah Kalau Kenceng Itu Kan Makanya Rasul Memberikan Apa Gambar Supaya Seti Yang Ditarik Kenceng Asra Allah Khairi Sawabul Biri Yang Misau Narik Kenceng Jenengan Melakukan Kebaikan Kalau Jenengan Biasa Melakukan Kebaikan Jadi Kalau Penjenengan Biasa Melakukan Kebaikan Biasa Melakukan Perbuatan Yang Baik Itu Sebetulnya Yang Mempercepat Gusti Allah Selalu Menarik Kepada Kebaikan Asra Ul Khairi Sawabul Bir Wa Asra Usyari Okubatul Bagui Begitu Juga Kalau Jenengan Terjerumus Kepada Perbuatan Jelek Perbuatan Tidak Baik Selama Perbuatan Baik Itu Dilakukan Itu Yang Mengantarkan Jenengan Selalu Berbuat Jelek Terjerumus Terjerumus Makanya Sengrajin Berbuat Sa Pun Isin Kalau Berbuat Sa Aneh Kadang Kadang Kalau Malu Berbuat Baik Tandak Itu Indikator Imannya Ilang Separuh Tapi Kalau Tidak Mau Malu Berbuat Baik Isin Ajengedam Kebaikan Itu Podoh Imane Irang Separuh Tetapi Kalau Tidak Punya Malu Berbuat Salah Pancenen Berbuat Salah Tidak Malu Itu Sudah Iman Sudah Ilang Sebab Apa Al Hayahu Minal Iman Malu Itu Sebagian Dari Iman Ayus Shola Wayupsidu Nafil Ardi Nah Itu Dengan Maksudnya Shola Itu Apa Minal Iman 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 Tali Asih Tali Silaturahim Wayupsidulan Al-Gawek Kerusakan Soposi Al-Adina Yang Kudunan Isakih Itu Ya Sudah Dia Memutus Rantai Artinya Begini Begitu Dia Memutus Tidak Mau Melaksanakan Perintah Allah Jelas Yang Dilaksanakan Itu Adalah Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Moten Sebab Perintah Allah Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Ingkang Sa Ingkang Sa Boten Satu Jenis Perbuatan Pun Kalau Memang Itu Perintah Allah Itu Perbuatan Ingkang Sa Boten Sa Termasuk Ngumpuli Suami Istri Ibu Perintah Ibu Perintah Perintah Nabil Ma'ru Makanya Ibadah Mempuli Suami Istri Kalau Nikah Disi Tapi Itu Jadi Jenengan Masuk WC Dengan Doa Kalau Mau Masuk WC Allahumma Ini Tiap Pagi Nopo keluar Dari WC Nah Ini Baru Kene batu Ini Maka Kita Ini Alhamdulillah Ada Ba'anil Ada Wah Fani Kan Alhamdulillah Gusti Panjangan Sampun Nyela Apa Nyehat Akan Kulo Dan Mengeluarkan Penyah Dari Meluarkan Penyah Penyakit Anil Ada Wah Fani Jadi Ternyata Masuk WC Mengeluarkan Kotoran Dan Kita Bisa Keluar Betul Betul Itu Bagian Dari Rahmat Allah Kalau Terbukti Sagan Medal Coba Berapa Biaya Harus Dikeluarkan Nih Pernah Nyoba Belum Ibu Na'udzubillah Min Zali Pokoknya Kita Dihapalkan Doa Doa Itu Dan Insyaallah Kalau Sudah Terbiasa Itu Otomatis Sama Kalau Jenengan Kesandung Masya Allah Bukan Danco Karena Sudah Biasa Melakukan Ungkapan Ungkapan Ingkang Saya Sama Dengan Jenengan Wahing Begitu Wahing Langsung Otomatis Alhamdulillah Insyaallah Penyakit Ilang Wahingnya Tidak Menjadikan Dom Dom Setelah Itu Yang Yang Mendengarkan Mengucapan Apa Yarhamu Kalau Orang Perempuan Yarhamu Kil Kil Karena Apa Karena Wahing Itu Indikator Panjirna Normal Sarap Otak Coba Orang Kalau Habis Dioperasi Kalau Gak Wahing Itu Susah Nah Ini Wahyub Siduna Filar Agawe Kerusakan Dengan Apa Mereka Berbuat Kerusakan Bil Ma'asi Wat Ta'wiki Anil Iman Dengan Berbuat Maksiat Makanya Coba Lihat Surat Al-A'rob Ayat 4 Wakam Ming Koryatin Al-A'rob Ayat 4 Kusti Allah Itu Suatu Ketika Menimpakan Sudah Banyak Suatu Wilayah Daerah Suatu Wilayah Yang Sudah Dibinasakan Oleh Kusti Allah Gara-gara Dia Berbuat Maksi Nah Yang Kita Khawatirkan Jangan Jangan Corona Ini Bagian Daripada Wakam Ming Koryatin Bagaimana Kusti Allah Membinasakan Manusia Secara Pelan Pelan Karena Apa Yang Yupsi Duna Filardi Sudah Terlalu Banyak Berbuat Maksiat Sudah Terlalu Banyak Bahkan Kita Nusewung Bahkan Menurut Kulamata Sahuk Orang Yang Sudah Beribadah Rajin Pun Itu Masih Terkena Istilah Maksiat Akherat Nusewung Ini bukan Nakut-nakuti Tapi Perlu Juga Di Perhatos Aken Nopo Maksiat Akherat Wong Ibadah Cikepincut Pingin Masuk Sorga Atau Takut Neraka Bayangkan Jadi orang Sudah Rajin Solat Rajin Puasa Rajin Jakarta Itu Masih Dihawatirkan Tidak Selamat Karena Masih ada Unsur Kategori Lago Lagonya Apa Lagonya Cipamrih Bongso Akhe Akherat Pamrih Bongso Akherat Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Amin Cuman Kalau Kadang-kadang Ngajos Kitab-kitab Singkados Ngoteniku Jarang Diungkap Di publik Karena Khawatir Takut Wah Aku Seracin Solat Ya memang Tidak Salah Al-Quran Sudah Mengatakan Fawailul Lil Mussolim Makanya Ini gambaran Gambaran Jadi Tarap Kita Melaksanakan Ibadah Itu Ya harus Betul-betul Lilah Itu Harus Di Mati Yolilah Urib Yolilah Ibadah Yolilah Mongan Yolilah Makanya Semuanya Ada Masuk WC Ngumpuli Istri Yoludu Anek Setelah Ngumpuli Karena Karena Supaya Betul-betul Iling Nagusti Allah Itu Saestu Pokoknya Semuanya Benar-benar Karena Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Kita Tidak Termasuk Sudah Iman Sudah Rajin Jamaahnya Tekun Ibadah Tekun Jangan Sampai Nanti Seperti Rasulullah Ada Sohabatnya Rajin Solat Tahu-tahu Meninggal Duninya Ketika Rasulullah Jalan-jalan Di atas Kuburannya Tahu-tahu Sahabatnya Itu Sedang Disiksa Akhirnya Rasulullah Mangkas Pelepah Korma Itu kan Korma Itu Ditangkap Ditangkapkan Dan berdoa Sampai Rasul Kenapa Ditanya oleh Sahabatnya Mengapa Rasul Panjenengan Kok Ngetok Pelepah Korma Ditangkapkan Di atas Kuburan Padahal itu Salah satu Sahabatnya Rasul Menyampaikan Sahabat Dolormu Sudah Meninggal Dunia Sekarang Sedang Disiksa Di dalam Kuburnya Gara-gara Apa Yaitu Wailul Akob Gara-gara Wudunya Sembro Sembrono Bagian Belakang Tung Mata Kakinya Tidak Terbasu Sempur Sempurna Bayangkan Makanya Disinilah Pentingnya Kita Ngelmoni Semua Jadi Akhirnya Disunatkan Tabur Bunga Nanam Tanaman Yang Ber Di atas Kubur Supaya Selama Tanaman Itu Seger Insyaallah Selalu Mendoakan Kepada Ahliku Ahliku Kubur Seriose Jadi Ya Mudah-mudahan Panjenengan Bukan hanya Tanaman Tapi Gadah Anak Gadah Rizki Yang Mengalir Makanya Nusewo Ini Kalau bukan Ngajari Bukan Sudahlah Rizki Itu Sekarang Ini Dengan Mati Yang Cepet Yang Serba Cepet Ini Sudahlah Berbanyak Banyak Sodako Saja Jangan Ditabung Dengan Membeli Apa Dulu Bu Makeup Sedot Parpum Lebih Baik Ditabungkan Untuk Kebahagiaan Di Akhir Saya Gatau Ini Abah Musin Tempoh Hari Diberitahu Sakit Satanya Kemata Di Malam Sudah Meninggal Dunia Katanya Semudah Mudahan Beliau Husnul Khotima Diandabuni Segala Dosanya Karena Termasuk Rajin Juga Berjamaah Saya Juga Ditinggal Satu Minggu Ke Jawa Barat Tetangga Itu Dua Kehilangan Tetangga Dan Matinya Juga Cepet Pulang Dari Jember Merasa Pusing Pusing Dibawa Ke rumah Sakit Ditolak Karena Penuh Semua Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Muhammad Yajombang Rumah Sakit Bawa Ke RSI Belum Masuk Ke Ruangan Masih Suruh Nunggu Di Ruang Ini Di Ruang IGD Ya Meninggal Di Kursi Yang Satu Tetangga Yang Satu Lagi Ya Juga Ahli Jamaah Rajin Gak Tahu Juga Meninggal Dunia Jadi Saya Ditinggal Ke Jawa Barat Itu Tetangga Sudah Tinggal Kehilangan Dua Disini Jamaah Kehilangan Satu Gak Apa Meninggal Jangan Ditakuti Asalkan Husnul Khotiman Dan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata Gak Usah Takut Mati Itu Idaman Takut Mati Apa Pengen Urib Kayak Ulot Ngelungsungi Soro Oleh Karena Itu Yang Masih Diberi Kesempatan Untuk Beribadah Monggo Manfaatkan Gadah Rizki Yang Berbutuh Materi Dengan Soda Kohkan Sehat Badan Gunakan Untuk Basak Istighfar Banyak Sholawat Banyak Sholat Mumpang Mumpung Masih Diberi Kesempatan Ula Ula Ika Humul Khosir Na'udzubillah Min Zali Ula Ika Utawi Singkono Pongkono Aladina Yang Kuduna Adaw Bindai Misaki Orang-orang Pasik Al-Mawsufu Nabi Mazuki Gambarannya Pasik Itu apa Dia tetap Sepertinya Ngaku Iman Sepertinya Tidak Memutuskan Apa namanya Syahadatnya Tetapi Tidak Mengamalkan Perintah Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Seperti Itu Digambarkan Orang Yang Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Orang Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Itu Apa Dengan Apa Dengan Berbuat Maksiat Dengan Menyimpang Dari Iman Nah Itu Jadi Kalau Kita Berbuat Dosa Bodo Kalau Berbuat Kerusakan Nah Orang-orang Yang Seperti Itu Kata Ghuslulahum Utawisi Ula'ik Iku Al-Khasiruna Yang Yang Inkon Bodo Tuna 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 Rugi Rugi Itu Tidak Bahagi Tidak Bahagia Kenapa Mereka Dikal Masuk Dikelompokkan Orang-orang Yang Khosir Karena Lima Sirihim Karena Bali Mereka Ilanari Almu Abadati Alaihim Nah Itu Karena Gon Bali Mereka Tempat Kembalinya Mereka Itu Apa Neraka 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 Yang Disitu Almu Abadati Selawah Selawase Ditambah Alaihim Lagi Menyengsarakan Ala Itu Diartikan Menyengsarakan Sudah Dinyarakan Tidak ada Neraka Membahagiakan Yang Membahagiakan Surga Kita Harus Yakin Kalau Panjir Berbuat Syahe Insyaallah Dijamin Menikmati Surga Menikmati Jangan Masuk Masuk Tidak Menikmati Susah Yang Penting Menikmati Surga Masuk Tapi Masuk Dengan Cara Sopan Masuk Dengan Cara Sopan Atas Izin Pemilik Pemilik Nya Jangan Dengan Pengen Masuk Surga Tapi Dengan Pemilik Nya Dengan Tuan Rumah Tidak Tidak Kenal Makanya Rasulullah Memberikan Jaminan Assalat Mi'rojul Mumini Jadi Sholat Ini Sebetulnya Mi'roj Orang Yang Beriman Mi'roj Itu Apa Kepetuk Orang Yang Beriman Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Mengapa Setelah Allah Yang Diingat Ingat Lian Kusti Awoy Kadang Kadang Utang Jengkele Sedihnya Mari Allah Akbar Oleh Karena Setelah Allah Akbar Dielmoni Betul Betul Inani Anak Allah La Ilaha Ilaha Anak Fakbudni Wa Akimi Solata Li Zikri Surat Toha Ayat 14 Sekali lagi Monggo Kita Sama-sama Mohon Jadi Panjen Dengan Mohon Itu Hidup Selamat Dan Dapat Bimbingan Dengan Rahmat Allah Mati Juga Selama Dan Mati Jangan Ditakuti Jangan Dik Khawatirkan Yang Penting Bagaimana Kita Sekarang Mempersiapkan Mati Sebaik Baiknya Alhamdulillah Kalau Panjen Dengan Sedoyo Kados Kados Sudah Mempersiapkan Mati Sebaik Baiknya Dengan Rajin Jamaah Tolong Sekarang Diperbanyak Rajin Sodakoh Mudah-mudahan Sodakoh Itu Bagian Daripada Pasif Income Kita Setelah Kita Ini Meninggal Dunia Dijamin Bu Wawal Sodakotun Jaryatun Ilmun Tapa Ubihi Wawaladun Solihun Yadu Lahu Al-Fatihah Audzubillahim Asyadu Iyakan Abdu Ayyakan Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Tentaghfirullahaladzim Allahumma ca'ala ahlana wauladana wa talamidana min ahlilu ilmi wahlilu khair wala tajwa Rabbana zolam na'ambusana wa ilam rubana tujah Rabbana Rabbana adina pidunya hasanah wafil harjah setawa kina alza banar wakil alza banar wakil alza banar subahana rabbika robbil izzat yang masyarakat salim walhamdulillahirobb sekurang dan sebelumnya pangkutan dihidina suratullah mustaqim wabwam wafiq ilaqwami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh